Kembali lagi bersama kami di Net12, tinding kelas retak-retak, siswa SD Negeri Impres, Walenai, Khawatir, Gedung Sekolah Roboh. Untuk cegah musibah, aktivitas siswa banyak dilakukan di luar kelas. Aktifitas bajar mengajar di sekolah dasar Negeri Impres, Walenai, Bone, sepintas terlihat normal. Di jam istirahat, siswa mengisi waktu mereka dengan bermain di luar kelas. Namun, kondisi ruang kelas mereka ternyata jauh dari aman. Banyak retakan di seluruh dinding kelas. Rasa was-was selalu timbul di tengah waktu belajar. Para guru dan murid khawatir kelas dapat roboh sewaktu-waktu. Nanti sudah lama. Terus, sudah takut dengan kelas? Takut. Takut ya? Iya. Kira-kira harapannya? Mudah-mudahan bisa diperbaiki dan bisa belajar dengan tenang. Sekolah dasar Negeri Impres, Walenai, dibangun pada tahun 1981 dan direnovasi pada tahun 2010. Letaknya dinding kelas didukar di picu kemarau panjang pada 2015 silam. Sebagai langkah antisipasi, para guru melarang siswanya berdiam di dalam kelas saat waktu istirahat. Pihak sekolah juga telah melaporkan masalah ini kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Boneh. Namun belum ada realisasi. Mereka berada pemerintah setempat turun tangan untuk memperbaiki bangunan sekolah untuk menghindari musibah. Nasruddin Jailani melaporkan untuk NET.